ilkan konferensi hari ini. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Cara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kua Umum Pekan pada Bapak Dr. Kiman Sirgar, STP MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita laksanakan kompensaris kebenturan dan lingkungan IPB. Yang saya hormati Pak Prof. Dr. Deni Tiana sektor yang pendidikan dan kemasukan. Bapak Ismail Lian Toro MSC Bapak Ismail Lian Torat Jenderal Pengurusan Penyebaran dan Kerusakan Lingkungan PPKL, Bapak Insinyur Haji Ateng, Kota DPR RI 2020-2021, Pak Dekan, Pak Profesor Dr. Nares Bapak Ismail Lian Toro Nugroho MSC, Bapak Insinyur Nur Adi Perdayo sebagai Session PPI, Bapak Guun Saryo dari Sektur Strategi and Sustainability, Bapak John Anies Pertamina, Bapak Nugroho Adi Sassongko dari Pusat Riset, Bapak Lian Toro Saryo dari Seriously Ali Komunen, Seperti Selling PPP, Dan, Sering Quejaran untuk melaksanakan ITSOLKA yang ke-6 ini, juga wakilan dari para sponsorship, PAMCO, PTMA, MHP, Sergi Duta Utama, Kota Karsa, Dakarokopi, dan Pertamina. Bapak-Ibu, saya, Kian Sregar, sebagai ketua Nisan Lipsykel, ingin menyampaikan beberapa hal, pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih Pak Nares, Nares ini sebagai kami Ilkan dalam pelaksanaan Ilkan ini, juga kepada Pak Sigit, kalau Pak Sigit cukup lama ini, Pak Sigit ini tidak pernah kita angkat sebagai anggota kehormatan Ilkan, karena Ilkan ini berdiri 13 Desember tahun 2014, tahun sebenarnya di tahun ini, 2024, dan PAMCO yang pertama itu kita laksanakan 2015, Pak Edi ada di belakang, Pak Edi ke depan Pak Edi, ini dulu keumumnya Pak Edi, dan kami Alhamdulillah ketemu mitra yang pas Pak Sigit, karena saya izin Bapak-Ibu kebutuhan dulu S3 saya tentang LCE, saat itu 2009-2010, sawit kita itu ditolak oleh Eropa dan Amerika, dan mereka menggunakan metode LCE dalam hal menolak. Itu yang saya lakukan, ternyata setelah kita telusuri, kita bisa lakukan, jangan metode LCE, kita hitung dan kita lakukan metan capture, sebenarnya kita bisa meredus emisi di atas 40, harusnya sawit kita itu bisa masuk ke market LCE dan juga market IKA gitu ya. Dan selama ini memang di proper itu, Paknya Pak Sigit, kita melihat perlu metode kuantitatif. Jadi LCE ini metode kuantitatif, mungkin kalau kita di kampus lebih belajarnya ke termodinamika gitu ya, tapi akhirnya ini memang metode ini saya lihat dalam pengembangannya diterima dan disupport baik oleh industri. Dan harus saya sampaikan, kita terima kasih sekali mungkin, izin Pak Sigit, mungkin satu-satunya ya Pak Manik ya, yang mengimplementasikan LCE by regulasi. Kita kasih aplos untuk Pak Sigit ini. Kami dari Il Channer ya, dan sahabat lingkungan sangat senang sekali gitu, karena teman-teman industri ini akhirnya secara presisi bisa melakukan kontinus panjang sistem. Itu yang berikutnya ya, kami juga berharap conference ini menjadi ajang gitu ya, para akademisi, pelaku industri, media ya, environmental society gitu ya. Bagaimana agar LCE ini yang selama ini sudah kita manfaatkan misalnya untuk copper, untuk sustainability support, untuk SG, SDG. Dan yang menarik saat ini kan lagi sedang mencuat tentang carbon trading gitu. Saya melihat ada sebenarnya income ya, kalau saya melihatnya sebenarnya bisa ini menjadi intangible asset. Saya kadang-kadang kalau diundang misalnya ke daerah sering menyampaikan, salah satu sebenarnya potensi PAD yang bisa diterima oleh daerah itu, ya kampung-kampung kita yang tidak memanfaatkan atau belum membangun hutannya adalah dari penjualan karbon. Kami sebenarnya di dalam forum ini juga spesifik, nanti kita coba berdiskusi gitu ya, bagaimana agar metode LCE ini bisa diterima misalnya di perhitungan karbon trading gitu ya, atau misalnya di steam SPA itu, perhitungan emisi karbon gitu ya. Agar teman-teman yang sudah melakukan kajian proper, karena proper ini dari tahun makin meningkat pesertanya, tahun ini dengan SK 152-156, kalau tidak salah sudah 2.200 sekian Pak Sikit ya, 4.700, nah ini kan akan sangat menarik kalau teman-teman ini, para istilahnya ilmuwan, akademisi kita bantu, bagaimana menghitung karbon atau CO2 ekipalinnya, yang presisi, yang diterima oleh market, sehingga mereka yang melakukan inovasi, eko-inovasi, kontilis umpromen itu, juga mendapat income dari inovasinya gitu loh, dari penjualan CO2 ekipalinnya. Ijin Pak Sikit ya Pak Naris sama Pak Wakil Rektor, kami kira IPB menjadi relevan untuk hal itu. Makanya saya dengan Pak Dekan sering diseksi, karena sesuai dengan target NDC gitu ya, nasional determinasi, pokoknya polo itu kan besar gitu ya, baru nanti dari teman-teman energi dan industri. Selamat datang Pak Nugroho, akan di depan Pak. Barangkali itu Bapak Ibu yang istilahnya ingin kami sampaikan, makanya tema utama dari conference ini, bagaimana mendorong keberlanjutan melalui implementasi penilaian daruh hidup atau LCE, dan ekonomi sirkular untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Karena kami dengar-dengar juga, mungkin ada sekian triliun potensi income dari penjualan karbon ini. Kira itu juga lah yang membutuhkan oleh KHK melalui SRN itu gitu ya, sistem registrasi nasional ya. Jadi, kami senang sekali bahwa LCE ini sudah dipakai di NPPK. Tapi bagaimana LCE ini maksimal bisa dipakai untuk karbon trading, mungkin ini menjadi dasar pemikiran kita ya. Sehingga dalam kegiatan ini mungkin nanti akan lebih spesifik kita ambil topik terkait dengan dampak perubahan iklim dan upaya mitigasinya, pemanfaatan teknologi dalam pengurangan jejak karbon, melalui sumber daya alam secara berkelanjutan, dan peran energi baru dan terbarukan dalam pembangunan nasional, khususnya industri kelapa sawit. Kita ketahui bahwa kita punya sawit sekitar 16-18 juta hektare gitu ya. Dan bagaimana realisasi, dan masanya metode yang pas, ambil dari LCE ini untuk karbon trading ya. Tentunya memang kegiatan ini pasti akan jalan kalau Penta Helix ini kita bekerja sama gitu ya. Jadi Bapak Ibu kami berharap hasil-hasil diskriminasi dan rekomendasi dari kompetensi dapat memberikan kontribusi nyata kepada pengembangan kebijakan lingkungan, pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan juga bagaimana kita lebih real, misalnya mendapatkan intam dari upaya penurunan emisi karbon tersebut. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anak, dari unsur kita, akademik kita, dari unsur sponsor kita, para peserta Ilkan Conference yang ke-6 ini. Mungkin ada juga hal yang kurang pas di hati Bapak Ibu dalam pelaksanaan ini, saya mewakili ikan dan jajarannya, mohon maaf. Terima kasih. Wa bilai topik walidayah, waridah walidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.